Halo Dow Netizen, baru-baru ini kita tuh dihebohkan sama banyak banget AI. Tentu aja nih yang kita sorot dan klototin adalah AI yang berhubungan dengan produktivitas. Hari ini kita akan bahas semuanya, tapi nggak semuanya AI ya. Ada beberapa yang memang sebenernya kayak AI aja, tapi itu adalah fitur enhancement dari sebuah software. Oke, langsung aja kita breakdown. Sebelum kita bahas AI-AI dan juga fitur-fitur produktivitas yang akan kita gunakan, gue mau kenalin dulu nih, laptop yang kita pakai buat kita ngerjain fitur-fitur produktivitas ini. Ini adalah MSI Stealth 14 Studio. Nah serinya A13V, lihat ya. Wow, cakep banget men. Ini tipis banget. Dan juga, ini nggak cuma tipis, tapi ini kenceng parah. Dan satu hal yang penting banget dari laptop ini, laptop ini tuh udah dapet stiker atau badge yang tulisannya NVIDIA GeForce RTX Studio. Nah, buat dapetin badge ini tuh nggak sembarangan ya. Tapi banyak banget syarat yang dibutuhin supaya laptop ini tuh layak masuk jajaran NVIDIA Studio. Kayak RAM-nya minimal harus 16GB dual channel. SSD minimal 512GB. Layarnya harus di atas 1440p. GPU minimalnya udah harus RTX. Dan pilihan prosesor dari laptop ini tuh juga dibatasi, jadi nggak asal bisa pakai sembarang prosesor. Jadi, dari standar yang ada di laptop ini, kita bisa menilai bahwa laptop ini kenceng. Karena pemilihan hardware-nya nggak sembarangan. Dan mentang-mentang kita hari ini ngebahas AI, nggak semuanya yang berhubungan sama AI itu dikerjakan di cloud. Banyak banget hal-hal yang akan dikerjakan di lokal. Di laptopnya. Nah, menggunakan CPU dan juga GPU. Dan software-software yang akan kita pakai itu banyak banget yang GPU intensif. Yang kalau kalian lakukan di laptop-laptop kentang, udah pasti, Pak. Apa yang terjadi, Bapak Bani Adil? Meledak. Meledak. Nah, ini adalah spesifikasi dari MSI Style 14 Studio A13V ini. Untuk GPU-nya, disini tuh pakai NVIDIA GeForce RTX 4060. Dengan prosesor Intel Core i7 13-Gen. Untuk RAM laptop ini tuh pakai DDR5, yang pastinya lebih kenceng buat multitasking. Dan juga laptop ini tuh udah support Thunderbolt 4. Untuk mengakomodir satu port untuk banyak hal. Karena satu port-nya itu bisa muat data yang sangat besar. Jadi, kalian mau split jadi sebanyak apapun, itu aman-aman aja. Asalkan port-nya juga mendukung. Untuk cooling-nya, laptop ini juga bisa stay cool. Karena ada cooling yang namanya Vapor Chamber. Untuk layarnya ini punya rasio 16 banding 10. Dengan resolusi 2560 x 1600. Dan untuk akurasi warnanya, itu udah 100% DCI-P3. Artinya kalian udah bisa pakai untuk industri-industri yang berhubungan dengan color. Untuk bodinya ini juga compact dan juga kokoh. Dengan bobot 1,7 kg. Karena bahannya disini pakai magnesium aluminium aloy. Jadi, kalau dipukul tuh suaranya kayak gini nih. Gitu ya. Jadi, rasanya bukan metal banget. Tapi juga nggak plastik. Selanjutnya, di luar spek dan juga akurasi, yang gue suka juga adalah audionya. Ini termasuk audio yang sangat enak di laptop. Karena udah pakai 2 speaker dan 2 woofer dari Dynaudio. Dan tentu saja karena udah GeForce RTX Studio Driver, tentunya laptop ini juga udah support untuk ray tracing. Dan udah dibekali AI internal untuk meng-enhance produktivitas kita. Nah, fitur-fitur yang tadi gue bahas akan kita lihat langsung nanti di dalam penggunaannya. Especially penggunaan AI dan juga workflow produktivitas. Langsung aja. Yang pertama, namanya ChatGPT. Kalian pasti udah sering dengar. Kita taunya ChatGPT adalah linguistic model. Tapi sebenernya, ini bisa banget ngebantu beberapa hal yang nggak berhubungan sama script doang. Nah, sebenernya ChatGPT itu ngebantu kita bukan hanya untuk ngerjain script, paper, atau yang berhubungan dengan linguistik doang. Tapi, kita juga bisa kerjain untuk loading atau bikin script untuk After Effects. Contohnya, seperti ini. Nah, tentunya kembali lagi ketika kita menggunakan After Effects, balik lagi ke GPU-nya. Kalau GPU-nya nggak kenceng-kenceng amat, itu juga susah. Makanya, RTX 4060 ini juga sangat ngebantu dalam proses real-time playback-nya dan juga rendering-nya. Yang kedua, AI Adobe Firefly. AI Adobe Firefly sejatinya adalah generatif feel untuk picture. Sampai saat ini. Tapi, kalau kita mau tricky sedikit, ini juga kita bisa gunakan untuk editing video. Contohnya adalah video berikut. Kita dikasih footage untuk ngeganti background-nya. Tentu saja, dengan beberapa features yang ada di After Effects, kayak tracking dan lain-lain, ini bisa ngebantu kita untuk nge-replace background-nya. Caranya adalah seperti ini. Sekali lagi, AI-nya memang kerjanya di cloud. Tapi, dalam proses-prosesing-nya, khususnya grafik-nya, tetap dikerjakan di lokal. Makanya, kita butuh laptop yang juga kenceng. Yang ketiga adalah NVIDIA Broadcast. Nah, NVIDIA Broadcast ini bisa ngebantu kita meng-enhance beberapa hal yang nggak berhubungan dengan production. Tapi, lebih berhubungan dengan hal-hal broadcast. Simpelnya, ya, meeting atau live YouTube dan live-live lainnya. NVIDIA Broadcast ini bisa beberapa hal ya, kayak noise reduction. Bahkan, gue bisa bilang extreme noise reduction. Lihat video gue ini. Anda pernah nggak lagi meeting, tapi ada suara lato-lato dan galon di belakang Anda? Tapi, tenang. Sekali pencet dengan NVIDIA Broadcast, suara lato-lato ini langsung hilang. Dan, bahkan, ketika galon ini dipukulkan kepala saya, suaranya pun tidak terdengar. Solusinya, NVIDIA Broadcast. Mantap! Lalu, juga bisa kita pakai untuk eye contact. Jadi, buat kita yang nggak bisa eye contact, ini bisa kita pakai untuk kita bisa lihat webcam, meskipun mata kita lagi lihat teks. Dan, NVIDIA Broadcast bisa kita pakai buat remove background tanpa harus menggunakan green screen. Ini kepake banget kalau misalnya kita pakai software OBS, tapi kita nggak pakai green screen. Selanjutnya, dari Bani Adil. Nah, yang keempat nih, udah pasti ya, kalau udah ada gue di sini, bahasnya udah pasti akan Stable Division. Nah, untuk Stable Division ini adalah AI yang bisa dibilang ya, baru dan nggak baru-baru banget, tapi perkembangannya pesat banget nih. Waktu bulan Oktober 2022, gue belajar itu cuma bisa bikin satu gambar aja, sedangkan sekarang udah bisa bikin video-video yang kayak gini nih. Nah, seperti video contoh-contoh yang tadi, kalian bisa lihat sendiri, video ini bisa digunakan untuk fun use, atau juga untuk komersil, bisa juga. Nah, di sini nih, kita akan tunjukin dengan RTX 4060 di MSI Staff 14 Studio, itu Stable Division bisa dijalankan dengan optimal. Nah, kalian bisa bayangin, ini dengan laptop aja tuh udah bisa lancar banget, sedangkan waktu itu gue di PC beberapa bulan yang lalu, itu sampai harus update VGA. Sedangkan, dalam penggunaan laptop, udah bisa optimal banget. Selanjutnya, NVIDIA Canvas. Dari semua AI yang udah kita bahas, ini tuh yang paling manual. Artinya, user tuh punya kontrol yang sangat independen. Mau masukin objek apa di situ, mau add objek apa di situ, mau remove objek apa di situ, mau generate apa di situ. Kita tuh bener-bener kayak ngegambar, tapi dengan AI. Ini adalah AI yang mengizinkan kita untuk bereksperimen lebih independen. Jadi, variabelnya jauh lebih terkontrol. Selanjutnya adalah Autopod. Nah, Autopod ini sebenernya, fiturnya ini nggak AI banget. Tapi, dia itu mempelajari sistem. Jadi, kalau kalian punya multi-cam file kayak gini, kalian bisa auto-cut otomatis, atau auto-switch camera secara otomatis. Sebenernya, cara kerjanya simpel kok. Dia lihat file mana yang secara dominan lagi aktif lewat frekuensi audionya. Yang ketujuh, yang terakhir ya. Ini adalah Omniverse. Nah, ini adalah fitur dari NVIDIA. Namanya NVIDIA Omniverse. Sebenernya, di dalam software Omniverse-nya sendiri, kita tuh udah bisa kerja kayak kita pakai software 3D. Tapi, Omniverse ini nggak cuma ngijin kita buat kerja langsung di dalamnya. Kita juga bisa bikin pipeline khusus. Contohnya, kita kerjanya dari Blender. Nah, di Blender kita modeling. Lalu, kita kerja real-time rendering-nya, itu di Unreal Engine. Nah, kita bisa secara langsung import aja filenya dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya lewat NVIDIA Omniverse ini. Gue sendiri sekarang lagi pelajarin banget, jadi mungkin secara knowledge gue belum sejauh itu. Tapi, gue ngerasa banget ini akan kepake banget ke depannya. Nah, tentunya, karena kita pakai NVIDIA Studio Driver, di laptop ini kita tuh udah bisa ray tracing dan juga aktifin Deep Learning Super Sampling atau DLSS-nya mereka. Jadi, penggunaan GPU-nya lebih rendah, tapi secara resolusi dan hasilnya jauh lebih bagus. Gue saranin ini dipake untuk real-time preview, bukan dipake untuk rendering. Tapi, gue saranin untuk DLSS ini, kita pake untuk real-time rendering aja. Kalau udah urusannya rendering kayak pake pad tracing, itu di uncheck aja. Kenapa? Karena ya kita pengen lebih teliti. Dan, kita tahu sendiri, Kuda Core itu bagus banget untuk ketelitiannya. Dan, itu adalah beberapa fitur yang memudahkan pekerjaan kita, baik AI ataupun software yang udah di-enhance. Dan, tentunya nih, dengan laptop yang udah pake NVIDIA Studio Driver, kayak laptop yang udah kita pake ini, yaitu MSI Style 14 Studio, ini akan memudahkan dan juga mempercepat pekerjaan kita. Oke, guys. Itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa explore fitur-fitur terbaru yang bisa meningkatkan produktivitas kita. Thank you for watching and always out of the box.